Kemudian dari output saklar kita sambung ke terminal blok untuk fasa lampu. Oke, dari output saklar ke terminal blok untuk fasa lampu. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya, channel Manik & Nik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara pasang atau cara instalasi saklar tunggal untuk satu lampu. Saklar tunggal merek Panasonic. Dimana saklar ini berfungsi sebagai pemutus dan penghubung aliran listrik menuju lampu. Oke, dan untuk bahan-bahannya, disini sudah tersedia ada MCB. Dan MCB ini kita anggap saja MCB dari PLN. Dan posisi MCB ini dalam keadaan off. Oke, kemudian ada terminal blok untuk netral. Netral dari sumber. Nah, disini ada kabel ground. Hanya instalasi satu saklar untuk satu lampu, kabel ground tidak kita gunakan. Kemudian, untuk lampunya disini sudah terpasang. Dimana kabel dari terminal fitting ini sudah tersambung ke terminal blok warna biru dan warna merah. Warna biru sebagai netral, warna merah sebagai fasa. Kemudian, ada saklar tunggal merek Panasonic. Nah, jadi untuk terminal saklar ini ada empat lubang terminal. Dimana yang di atas dua lubang sudah menjadi satu. Dan yang di bawah dua lubang sudah menjadi satu. Nah, disini untuk inputnya kita gunakan terminal yang di bawah saklar ini. Oke. Dan outputnya terminal yang ada di atas saklar ini. Input dan output. Oke, kemudian kita lanjut untuk instalasinya. Pertama, Netral dari sumber melalui terminal blok ini. Kita sambung menuju terminal blok untuk netral lampu. Oke. Dari netral sumber ke netral lampu. Oke, kemudian dari output MCB. Output MCB kita sambung ke input saklar. Input saklar yang terminal di sebelah bawah. Bisa disambung di sebelah kiri ini. Bisa disambung di sebelah kanan. Jadi, bebas untuk penyambungan kabelnya. Untuk input. Oke, kita sambung kabelnya. Kemudian dari output saklar kita sambung ke terminal blok. Untuk fasa lampu. Oke. Dari output saklar ke terminal blok. Untuk fasa lampu. Oke, teman-teman. Jadi, untuk instalasi saklar tunggal untuk satu lampu sudah selesai. Instalasinya seperti ini. Kemudian kita tes MCB kita on. Nah, jadi setelah MCB di on. Fasa yang dari sumber. Standby sampai input saklar. Oke, kita coba. Kita tekan saklarnya. Nah, jadi input dan output saklar terhubung. Sehingga fasa yang dari sumber menuju lampu. Dan lampu menyala. Kita tekan saklarnya. Saklar memutus aliran listrik yang menuju lampu. Dan lampu tidak menyala. Oke, teman-teman. Instalasi saklar tunggal untuk satu lampu sudah selesai dan sudah berhasil. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax